Peserta se-Indonesia, Asp Hami Kepri sukses gelar sertifikasi dan pelatihan pengendalian vektor penyakit hama. Ketua Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia, Asp Hami, DPD Kepri, Said Kadir mengaku senang karena program kerja memberikan pelatihan ke anggota Asp Hami Kepri bisa terlaksana. Pelatihan perdana di Batam dalam bidang pengendalian vektor, hama, dan penyakit berlangsung selama 7 hari, dari 8 hingga 14 September 2024, di Bolrumba Pelkes, Sekupang, Batam. Pelatihan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Asp Hami, Ketua Perkumpulan Entomologi Indonesia, PKI, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Kepala Bapelkes, dan Kepala Balai Besar Karantina Batam. Said Kadir menjelaskan bahwa pelatihan ini dibagi menjadi dua kategori, 26 peserta sebagai penanggung jawab dengan syarat pendidikan minimal sarjana, dan 22 peserta sebagai tenaga pelaksana dengan syarat pendidikan minimal tamatan SMP. Materi pelatihan terdiri dari 59 mata pelajaran, mencakup teori dan praktik lapangan. Tembukan pelatihan, pengendalian vektor, dan binatang over penyakit untuk tenaga penanggung jawab dan pelaksana lapangan. Sebagaimana yang kami sampaikan pada waktu pelantikan, komitmen Asp Hami Kedwi, ada empat salah satunya mengadakan pelatihan ini. Jadi hari ini kita buka pelantikan itu secara resmi. Insya Allah pelaksanaan ini berjalan satu minggu ke depan, tanggal 9 sampai tanggal 14 September 2024. Ini samping saya, Bapak Sekjen DPP, Pak Richard Siregar, samping kanan saya, Ibu Dian, ini Ketua PKI Provinsi Kepri. PKI itu apa itu? Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia. Peserta berapa banyak? Peserta hari ini, sampai hari ini, 48. 48 peserta. 48 peserta. Kutusan dari mana itu? Pesertanya itu 26 untuk penanggung jawab dan 22 untuk pelaksana. Ini anggota atau memutuskan dari perusahaan masing-masing? Anggota dan juga dari luar Batam. Oh gitu ya. Ya, luar Batamnya itu ada dari Ambon 2 orang, ada dari Tarakan 2 orang, dari Bandar Lampung 1, dari Medan 1, dari Palembang 3 orang, dari Gorontalo, 1 orang, dari Manokwari, Papua, 1 orang, DKI, 2 orang. Penting kayaknya pelatihan ini ya, Pak? Ya, memang pelatihan ini sangat penting untuk memenuhi persyaratan setiap perusahaan yang akan mengajukan perizinan melalui OSS. Harus ada tenaga penanggung jawab dan pelaksana yang sudah dilatih seperti hari ini. Jadi memang sangat penting. Dan ini dilakukan seluruh Indonesia. Jadi orang Batam juga bisa ikut di mana saja kalau ada. Makanya ini dibatang, orang lain juga bisa ikut dibatang. Secara nasional, pelatihan ini ada berapa kali, Pak? Ada angkatannya apa enggak ya? Jadi secara nasional, itu dilaksanakan oleh masing-masing DPD. Tapi di bawah pengawasan DPP. Jadi bisa dilaksanakan dengan ini, ini nggak tergantung berapa kali. Gimana darah siap untuk dilaksanakan, itu akan dilaksanakan. Bantung jumlah pesertanya. Jadi yang dinilai truk itu kemampuan sertifikat peserta yang menentukan untuk dokter ke OSS kali ya, Pak? Iya. Nah, syaratnya kan kalau lebih dari 20 baru bisa. Secara nasional, yang mempunyai sertifikat atau yang kepelatihan lulus ini ada berapa banyak orang yang memegang ini? Secara nasional baru sekitar 200 sertifikat hanya. Oh iya, iya. Berarti 200 itu 200 perusahaan nih? 200 perusahaan. Oke. Nah, apa aja materi yang diberikan kepada berapa banyak itu? Sampai berapa? Seminggu ya? Seminggu. Ada persyaratan itu jumlah, apa? Jumlah apa? Apa namanya? Jika ya. GP-nya. Ada jumlah GP persyaratan. Nah ini kita lakukan ini, jumlah GP-nya 59 gitu. Jam pelajaran. Jam pelajaran. Dia persyaratan minimal 50 kalau nggak salah. 53. Kita adakan 59. Berarti teori dan praktek ini? Iya. Teori dan praktek. Selama seminggu. Oke. Ibu ada tambahan, Bu? Kami sebagai perhimpunan entomolog. Perhimpunan. Kesehatan Indonesia. Kami mendukung pelajaran ini. Yang mana kami, perkumpulan kami terdiri dari ahli-ahli entomolog. Jadi ahli-ahli yang mengerjakan atau yang ada di dalam bidang kevektoran dan dinaraan dorong. Itu yang sangat berterima kasih. Aspami sudah mengajak kami, para intomolog, untuk kelaksanaan kegiatan ini. Karena apapun itu, kesehatan masyarakat lebih cita utamakan dan sangat penting. Jadi Aspami sudah mengulai dengan pelajaran ini. Dan kami pun secara tanggung jawab kepada negara dan rakyat, kami mendukung. Itu karena preventive-nya kurang. Apa punya preventive itu? Itu hama permukiman. Ya, hama permukiman ya. Hama permukiman itu bisa misalnya nyamuk ramah berdarah, kemudian kecoa, lalat, tikus ya. Itu disiapkan oleh kekurangan dana untuk preventive-nya. Nah, teman-teman kita dari Aspami itu siap di garda ke depan untuk menghapung preventive itu. Oh iya, iya. Pendiduhan ya. Nah, Aspami itu adalah asosiasi perusahaan pengendali hama. Termasuk juga hama di permukiman. Tidak mungkin apa ya? Nah, jadi kalau Pulau Watam ini dilakukan pengelolaan pengelolaan hama lingkungan secara baik dan benar, saya yakin banyak rumah sakit akan kosong. Akibat sudah dilaksanakan preventive-nya. Itu yang mohon kita untuk pemerintah. Nah, itu secara nasional juga seperti itu. Kita masih belum sadari preventive-nya. Makanya teman-teman dari Peki itu sebagai entomelok wisata larinya ke situ. Baik itu ahli entomelok memikirkan bagaimana ke depan hama permukaannya itu bisa dikendalikan dari awal. Nah, yang mengendalikan itu adalah teman-teman dari Aspami sebagainya. Itu kerajaan. Ada data nggak, Bu? 2023 kemarin jumlah terserang DBD di Indonesia ada data kah? Lalu tahun 2024 ini awal-awal itu banyak ya Pak DBD ya Pak. Jadi kita sudah mengatasi dengan adanya pemandulan kemalian ini. Itu memang belum maksimal ya. Itu bisa menurunkan itu. Bagaimana kita ini mencegah dari yang dibilang oleh Pak Kadir sama Pak. Bu juga pembicara nanti? Ini total bapak-bapak narasumber nanti Pak selama September kita ada sembilan. Siapa aja Pak selain Bapak? Bapak segan. Kemudian termasuk saya. Nanti ada lagi dari dep case-nya ada. Hari ini baru datang, terus ada lagi dari pakar, dua pakar, dari Undip satu, dari IPI satu, terus dari Balai Besar Kekarantinaan, terus dari Labkesmas, terus dari Universitas Indusina untuk K3 Indusina. Nah itu memang kita undang untuk menyampaikan disini tentang K3, terus ada juga dari anti korupsi, itu dari papel case yang menyiapkan, terus ada lagi apa lagi satu, pesticida, dari pesticida. Jadi cukup kompleks lah. Kompleks ya Pak. Iya. Bahkan JP-nya sudah melebihi sebenarnya. Iya lah. Di syaratan itu 53, 51, 51. Ini kalau di dalam ibarat kuliah, di berapa nih? Di setengah kali ya? Bukan di satu lah ya. 59 JP kita. Karena syaratnya ini memangkan sesuatu yang permanen kesempat belas ini jadi syarat utama. Iya, iya. Untuk tenaga penanggara dan tenaga baksana. Jadi di syaratan itu oleh DTP maupun dari tenaga kes itu tidak boleh asal Pak. Dan harus memenuhi tenaga narasumbernya. Iya, betul. Harus memenuhi standar juga. Nah kebetulan saya, itu kena sanggupin ya. Itu juga memenuhi set-set plannya dulu. Wow. Jadi kita itu kumusin. Modulnya. Modulnya. Nah, berikan itu memenuhi set-set plannya, kita tahu. Apa sih yang diinginkan modul dan triklinya itu. Jadi itu harapan kita pelaksanaan disini. Habis ini apa? Kompetensi lagi nggak? Ini udah lebih dari kompetensi kah ini pelatihan ini? Nah, ini syarat untuk memenuhi. Oh SS tadi tadi. Nanti kalau ASPAMI nggak senakan. Uji kompetensi lagi? Kompetensi bisa aja. ASPAMI itu kan ada nanti LSP-nya. Oh ya. Dari GSM kan. Karena tidak senakan, nanti sudah-sudah pelatihan seperti ini. Di uji lagi. Jadi tidak hanya sekedar semput nyamuk segala macam ya. Banyak ilmunya ya. Jadi kalau dulu kan namanya kemampuan nyamuk. Kemudian ada yang namanya, Integrity Pest Management kan gitu. Terus sekarang, udah beda lagi Pak. Intelligent Pest Management Pak. Jadi kita tahu dulu nyamuknya hamanya seperti apa, lingkungannya seperti apa, baru kita kenalikan. Jadi nggak salah aja bawa ASPAMI, semput aja nggak? Iya, iya. Udah semakin lagi teknologinya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. 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 Philippe!